Pembesar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Bekerjasama dengan Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan, gelar seminar nasional dan pelatihan mahasiswa kader bangsa tingkat nasional. Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan bekerjasama dengan Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menggelar seminar nasional dan pelatihan mahasiswa kader bangsa tingkat nasional. Kegiatan yang diselenggarakan di Amplitarium UAD ini diikuti oleh peserta lebih dari 250 orang yang terdiri dari 15 perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Pada acara yang dilaksanakan selama 4 hari ini, hadapun rangkaian kegiatan ini ialah seminar nasional, pelatihan mahasiswa kader bangsa, FGD, mini workshop paper, dan presentasi paper. Wakil Rektor 3 UAD Abdul Fadlil menyampaikan, menjadi kader harus unggul, jika tidak unggul maka sama saja dengan yang lainnya. Keunggulan tersebut dicapai dengan bekerja keras, berpikir kritis, kreatif, serta mampu berinovasi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di mana keunggulan itu perlu diciptakan, dan keunggulan itu perlu kreatifitas. Nah, oleh karenanya kreatifitas yang sudah ada selama ini dikembangkan di Bilmawa, Pak 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 Hak, terima kasih ini kegiatan-kegiatan Bilmawa yang selama ini sudah dirancang untuk membangun bagaimana mahasiswa itu unggul mengalui kegiatan-kegiatan salah satu pemerintah PKM. Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Belmawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ismu Nandar yang sekaligus menjadi keynote speakers dengan tema menjadi mahasiswa unggul di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. El Mariana, Hasrol Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.